Oke guys, selamat datang di channel Ongkrim guys, di video kali ini kita bakal review pet lagi guys Di review pet kali ini gue bakal buat review pet yang jarang banget gue liat ada orang yang pake pet ini guys Dan pet ini yaitu gripper bird guys, gripper bird ini pet nobel yang cuma letaknya di sentral Bentuknya tuh kayak agak mirip star lewing guys, nobel star lewing, nobel burung yang agak mirip Tapi gue gak tau ini mirip atau enggak ya, kalau dari skillnya mungkin agak sama, kalian bisa liat aja ntar Nah ini bentukannya nih kayak gini, gripper bird, kita masukin aja ke incubator ya Kita incubate, ntar kalau udah kelar kita langsung review Dan gue pengen ingetin kalian, kalau kalian mau top up, ember cemirai dan murah guys Kalian top up aja di kado unix yang ada di shopee, kalian ketik aja kado terunix Nah keluar kado unix, kalian klik, disitu banyak sekali guys top up game-game murah Top up-nya juga cepet dan legal guys, itu ada mobile legend dan lain-lain lah kalian bisa liat dan cemirai lain Dan juga tersedia top up via whatsapp, ini via terbarunya guys dari kado unix ya Kalian bisa top up di nomor yang tercantum di link deskripsi dan link WA yang di deskripsi itu intinya guys ya Link WA, link shopee, itu ada disitu semua Nah sekarang kita bahas pet gripper bird guys Nah ini gripper birdnya udah kelar nih, kita langsung tes-tes-tes drive guys ya Untuk gripper bird ini, kalau kata teman-teman gue sih, ini bentukannya dan skillnya tuh mirip Si Starlightwing guys, tapi kita lihat aja, itu mirip atau nggak Ini kita baru tetesin, kita dapet achievement, lumayan Kita lihat mana nih, nah ini guys, bentuknya tuh kayak gini Ini agak mirip Starlightwing ya Peribadannya mirip, cuma ekornya dia beda, sama kepalanya juga agak beda Untuk atributnya, 72, 75, 65, untuk essence-nya kita lihat ya Untuk essence dari pet ini, sickhopper, limelope, cray Normal tubuh, ini Starlightwing, oh grade B, ini grade A, fresh jiradir Heikpi, oh grade A, Heikpi, gripper bird, oh Starlightwing Oh, lumayan gampang ya Ya ini illustrator-nya Untuk transformasi pet ini ke illustrator-nya mungkin agak gampang guys Ini guys, material, bahan-bahan telurnya nggak susah Untuk skill-nya, 2 skill doang Ini Flywing, attack, enemy Oh, ini skill-nya mirip kayak Starlightwing sepertinya ya Kita akan lihat aja ntar guys ya Kayak dari deskripsi sih, mirip Starlightwing Oke, atribut, 72, 75, sama 65 Uh, HP quality-nya tinggi nih Ini pet HP quality-nya tinggi Untuk default skill-nya critical Oke, bagus nih Critical, kalau kalian masukin broadline, lumayan gisah Ini kalau kalian mau masukin Ini namain critical gitu Nah, kita langsung tes aja guys ya Tes jalan dulu nih Seperti biasa, tes jalan-jalan dulu Ush, larinya Ini kayak ayam jago ya Mirip pet ayam jago Kalau jalan dia nggak terlalu cepet guys Lama, kalau Kalau bentuknya sih dia kecil guys ya Nggak segede Starlightwing ya Kalau pet Starlightwing itu gede banget Kalau kita jadiin pet ya Kalau untuk gripper bird sendiri ini Dia nggak terlalu gede Bentuknya ya presisi lah Masih bisa dimaklumi guys Kalau Starlightwing itu Nggak mirip burung Lebih mirip tikus guys Ekornya tuh mirip tikus Kepalanya juga botak-botak gitu ya Kalau ini masih lumayan bagus guys Bentuknya tuh masih mendingan lah Cuma Kita belum tahu Kita lihat aja skill yang ntar ya Kalau dari bentuknya sih Gue bisa kasih ASCII Kalau untuk ukuran Nobel ya Ini untuk pet untuk ukuran Nobel Gue kasih poin 7 lah 7,5 lah dari bentuknya lah Ekornya doang yang bagus Sama jambulnya doang Kalau dari sayapnya terlalu kecil Ini apa nih Kalau dia habis energi jatuh tuh guys Kayak gini guys Dia diem kayak Ini kayak ngebug ya Hmm ini Oke Darah berkurang nggak? Oh nggak berkurang guys Kalau diturun nggak joss ya Lihat dia turun jatuh kayak begini ya Kurang keren coy Ya Ini pet Kenapa jarang dipakai Mungkin karena Kurang joss Tapi kita nggak tahu guys Kita lihat aja Kita lihat dulu ya Kita ekipman Kita pakai catcher warna biru Kita tes lawan ini nih Horse deer yang level 18 Nah Sikat Nuh Nah ini sih guys Skill yang mirip Starlewing tuh Muter-muter di tempat tuh Kagak jelas tuh Ya kayak gimana kan Nah Tapi pusatannya keren juga Torado apinya Firetorado Dia bisa semburin api guys Nah Itu tuh agak Itu burung gila guys Kalian lihat tuh Musuhnya disini Dia ngelurang skill disana Ya buat apa ya coba ya Ini Gripper bird Wush Dia macet guys disitu guys Badan Kalian lihat tuh Saya petir tuh Kayak macet-macet gitu Itu ngebug Atau memang device gue Yang nggak support nih Gue by the way Pake di Lagi record di handphone ya Di device ROG5 Ini memang dari Starle Eh Starlewing Dragip gripper birdnya Yang ngebug atau device gue ngebug nih guys Gue nggak tau juga nih ya Wah tuh liat tuh Dia kayak macet-macet gitu Dia skillnya sih Bad sih ini Ini nggak terlalu bagus guys Ya Soso lah Bagus-bagus Gak bagus lah Lumayan lah Not bad lah guys Betuknya keren ya Tornado-nya ini Yang gede nih guys Cuma skill Gue berharap itu skill Tornado-nya itu Kayak per second gitu Damagenya Tapi dia Damagenya Ngasih damage Dari tornado itu Cuma sekali Ya dua kali Pas opening Sama akhirnya dong Itu yang tornado api Nih kita lihat Nah kalian lihat ya Ini pas dia opening Kalau pas keluar tornado Darahnya berkurang sedikit Ini liat nih Perhatiin darah horse deer Nah itu sedikit Kalau tornado yang termo A tuh Kelar lagi Kena damage lagi dia Horse deernya Kalau tornado-nya udah habis Dikena damage lagi Kan liat lagi nih ya Pas opening tornado-nya Kena damage horse deernya Nah itu Kena damage Terus Nah Kena sekali lagi Kita tangkap langsung guys Oke Nah sekarang kita tes Dia horror aja guys Biar kita bisa lihat Jelas Bagaimana Jawsnya Starley Gripper Gripper wing Gripper bird ini guys Gue sebut Starlewing tadi Sorry sorry Ini gripper bird ya Bukan Starlewing ya Mirip Starlewing soalnya Agak Ya Mengecewakan sih Gue berharap ini padnya Beda dari Starlewing ya Biarpun Kan bentuknya Beda tuh Ya gue berharap Gimana lah Nggak Nggak kayak Starlewing ya Nggak kayak Starlewing ya Seidaknya lah Si Miraline tolong lah Niat sedikit lah Buat skill dari Gripper bird ini Masa kamu buat skillnya Sama kayak Itu si Starlewing Aduh Ini bener-bener Bad shit Padahal bentuknya Lumayan keren ya Dari gripper bird ini ya Bentuknya tuh Ekornya tuh kayak merak Biarpun warnanya Cuma merah gitu Kalau Starlewing itu Bener-bener ekornya tuh Kayak tikus Nggak kayak burung ya Kalau ini bener-bener kayak burung Untuk gripper bird ini Bentuknya keren Cuma dari skillnya Gue kecewa Nggak terlalu memuaskan Tapi ya Still useable lah Kalau kalian mau ngebuild Kalau kalian punya Dan udah terlanjur build Gripper bird Ya silahkan di build Nggak apa-apa guys Karena pad Semua pad itu Pasti punya keunggulannya Masing-masingnya Walaupun Ada pad yang lebih unggul Dan ada pad yang lebih Joss lagi Ya tapi kalau kalian udah suka Ya kenapa Emang kenapa Build-build aja Kalau suka ya di build Ini game MWRPG Bebas berkarya bosku Nggak harus Gimana-gimana gitu Kalau kalian suka sama bentuknya Silahkan di build Kalau kalian suka sama skill-skill padnya Silahkan di build Nggak apa-apa guys Game itu untuk have fun Nah ini udah mati Ini udah kelar Harusnya tadi Kalau bisa di devor Ini dapet ya Cuma kalau gripper bird Ini nggak bisa di devor ya Ya untuk dari skill-skillnya Ini gue kecewa guys Kalau dari bentuknya Gue Agak satisfying Cuma kalau dari skill-skillnya Kurang memuaskan Kalau untuk gue pribadi nih Kalau untuk gue pribadi Gue kurang memuaskan dari skill-skillnya Kalau dari bentuknya Ini udah lumayan joss Kalau buat gue Tapi kalau buat kalian Gue nggak tau Nah ini nih Gue kasih tau lokasi-lokasinya guys ya Yang gue tau Yang gue tau nih Lokasinya Nah ini ada disini nih Sentral di sekitar situ Ada satu Terus di sentral Bagian Sini ada satu lagi nih Nah disekitar sini nih Disitu biasa Di responnya Di tempat Dua tempat itu guys Ini tempat yang gue tau ya Selebihnya gue Belum tau Kalau kalian tau Kalian bisa tinggalin Di kolom komentar guys Kalau kalian tau Lokasi untuk gripper bird Ini guys ya Siapa tau Ada yang mau ngetem kan Untuk total review pad ini Gue mungkin bakalan kasih 7 aja Dari skill sama Dari bentuknya 7 aja lah Biar ya Bentuknya keren sih Dari untuk skillnya Kurang satisfying Ya mungkin video review pad gripper bird ini Cuma segini aja guys Semoga bermanfaat buat kalian Yang pengen ngetem Atau pengen Jadiin Gripper bird ini pad kalian Ya kalian bisa lihat video ini guys Layak gak Untuk dijadiin atau enggak Layak atau enggak Untuk kalian jadiin pad utama kalian Oke guys Gue Yungkil Lim Pamit undur diri See you on the next video Kalau kalian suka Di like Di komen Di subscribe Dan di share Oke Bye bye